Baik, selesai hari ini kita akan berbicara tentang tujuh kemenangan di atas salib, bagaimana kemenangan atas kemiskinan. Apa sebetulnya yang dibicarakan Alkitab ketika Alkitab membicarakan soal kemiskinan? Menjadi sangat menarik karena memang perlu untuk kita jelajah dan kita pahami sehingga kita tidak mempunyai kesalahan konsep. Bagaimanapun pertumbuhan perkembangan daripada teologi sukses adalah kurangnya pemahaman terhadap makna kata kaya maupun miskin dalam PL maupun PB. Sehingga susurah ada satu kesalahfatalan mengakibatkan gereja melenceng di dalam perjalanannya. Nah saudara-saudara kalau anda orang Kristen lalu katanya orang Kristen pasti kaya maka saya kira misionari paling susah kali ya. Karena mereka pergi ke daerah, pergi ke pedalaman lalu bagaimana mau hidup kaya? Nanti sesudah ibadah kita, kita akan mendengarkan satu sharing juga dari Pak Jeff nanti ya. Pastor Jeff ini datang dari Amerika lalu pelayanannya Jawa Timur lama di Madura. Dia lebih lama dari saya, saya sendiri gak tahu Madura. Taunya cuma sampai Surabaya. Nah saudara-saudara banyak aspek yang memang kita mesti lihat di dalam semangat kita mengemban tugas pelayanan kita. Mereka-mereka yang melayani misi di pedalaman, Papua, Kalimantan seperti apa hidupnya? Apakah saudara akan berkata mereka tidak diberkati? Saya pikir perlu satu kehati-hatian. Kecelakaan para pendeta penggemar uang sehingga mengukur berkat adalah dari uang. Ada uang berarti ada berkat. Ini fatal. Nah apa dikatakan Alkitab menjadi menarik. Mari kita membuka Alkitab kita beberapa bagian. Pertama 2 Korintus 8 ayat 9 dulu kita akan baca. 2 Korintus 8 ayat 9 lalu saudara batasi 2 Korintus 6 ayat 10. Kalau saudara sudah menemukan 2 Korintus 8 ayat 9, kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Lalu siapkan 2 Korintus 6 ayat yang ke 10. Kita baca dulu 2 Korintus 8 ayat 9. Satu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Lalu di dalam 2 Korintus pasal yang ke 6. Ayat yang ke 10. Satu, iya. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Istilah miskin dalam PL maupun PB sebetulnya mengacu kepada 2 aspek, ekonomi dan spiritual. Hanya saja memang di dalam PL. Di dalam situasi dimana penebusan Kristus belum nyata, karena kasih karunia masih menunjuk kepada salib nantinya. Maka di dalam PL ukuran-ukuran seringkali berkat adalah kekayaan orang kaya orang yang diberkati. Daud diberkati Tuhan sehingga menjadi raja dan seterusnya. Abraham diberkati dan orang melihat kekayaannya. Namun sebetulnya di sisi lain, Alkitab menyorot begitu tajam. Bagaimana kehidupan Abraham adalah kaya di dalam pemahamannya akan Tuhan, pengenalannya akan Tuhan. Nah itu datang sini berganti sesuatu. Lalu Alkitab juga di PL menunjukkan ternyata orang-orang yang remuk redam hatinya dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang hancur lulu dekat dengan Tuhan. Tuhan menjengar cerita dan membela orang miskin. Dan Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Supaya mereka jangan menjadi kurang ajar, sombong, keras kepada orang asing atau orang-orang susah. Karena engkau dulu pun pernah buddha di Mesir sana. Artinya keberpihakan Tuhan terhadap orang miskin sangat kental. Dan bukan bagaimana Tuhan mau mengutuki orang miskin. Salah besar. Oleh karena itu, ketika orang Kristen menggadaikan imannya, menggadaikan seluruh kehidupannya demi apa yang dinikmati dalam lahirnya, nah orang Kristen sudah menjalani tapak-tapak yang salah. Kemudian di PB, nuansa spiritual jauh lebih banyak daripada di PL. PL itu masih ada nuansa ekonominya. Begitu di PL, di PB, berlompat. Buat apa kau kaya? Tapi kehilangan kerajaan sorga. Punya semuanya, tapi tidak ada apa-apanya. Wah, gegap-gempitannya sudah menjadi berat setengah hati susah. Lalu dia juga mengatakan orang kaya lebih susah masuk onta, lebih mudah masuk lebang jarum daripada orang kaya masuk sorga. Aduh, ini kayak gak ada harapan aja orang kaya. Apakah itu antipati pada kekayaan? Tidak juga. Tapi Yusuf mau mengingatkan, supaya seluruh paradigma asalah tadi dibersihkan. Paradigma PL tadi dibereskan. Karena Yusuf Arimatea yang memberikan propertinya untuk Yusuf adalah orang yang cukup kaya. Kalau gak kaya bagaimana dia punya properti, bukan? Perempuan-perempuan yang mengikuti Yusuf banyak perempuan-perempuan kaya. Mereka begitu bersuka cita, mengerti kebenaran dan mereka mau melayani. Sakyus menjadi model yang paling hebat. Begitu mendapat kekayaan, separuh hartanya dia berikan kepada orang miskin. Ledakan apa itu? Karena dia tahu. Sekarang dia jauh lebih kaya daripada sekedar kaya hartanya. Karena dia sekarang boleh disebut anak Abraham. Orang yang percaya kepada Kristus itu. Wow, luar biasa sekali kesukaan seorang sakyus yang pemungut cuka itu. Jadi kalau saudara menelusuri semua perjanjian lama, saudara menemukan gambaran-gambaran yang sedikit menekankan. Sepertinya ada nuansa ekonominya, materialnya. Tetapi dilupakan juga spiritual. Tapi dalam PP spiritualnya menjadi lebih kental daripada material. Mengapa ini menjadi titik menarik? Oleh karena itu ketika Paulus berbicara di dalam 2 Korintus pasal 8 tadi, bahwa kita yang dulu adalah orang-orang yang miskin, telah dijadikannya kaya di dalam kemiskinannya. Nah ini dipelintir habis oleh banyak pengkotba. Seakan-akan kita ini miskin, lalu Yesus jadi miskin supaya kita jadi kaya. Kalau bicaranya materi, kapan Yesus pernah miskin, saudaraku? Dia yang menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Kalau dia mau, berapa tarifnya itu? Dia kenjaran orang paling kaya di kolong langit ini. Ini bukan soal materi, sama dengan jelas Naaman adalah panglima. Hartanya segerobak dibawa kepada Elisa. Tapi Elisa bilang, bawa pulang hartamu itu. Supaya jangan sampai kau berkata bahwa Allah Israel menerima bayaran. Kaya mana sebetulnya? Kalau kita meneliti dengan baik, saudara. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam konteks pelayanan kasih? Mengingatkan kepada umat itu, itu 2 Korintus 8. Mesti dibaca 1 sampai kemudian pada kesimpulan 9 tadi. Bagaimana sebetulnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah menerima kesukaan, kekayaan yang besar. Itu dikatakannya di ayat ke-7. Seperti kamu kaya dalam segala suatu dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan. Dan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami. Bukan kaya uangmu. Kalau engkau banyak uangmu, tidak ada cinta kasihmu. Mana kau peduli orang lain? Orang kaya pelit banyak, saudara-saudara. Pengalaman praktikal saya, saya pun orang jahat sebetulnya. Kalau ada orang mau bantu ya. Kadang, Pak, Pak saya mau bantu pelayanan ini. Oke Ibu, terima kasih. Tuhan berkati. Kita respect. Lalu yang satu juga janji. Yang satu ini orang kaya raya. Yang satu ini orang biasa-biasa. Otak kita normal dong kalau bilang yang kaya ini kasih uang bakal banyak ya. Yang miskin ini ya. Yang orang biasa kok ini. Miskin sih tidak, tapi biasa saja. Pasti kasihnya dikit. Kaget setengah mati. Ketika yang miskin yang kita anggap tadi lebih miskin dari yang kaya itu. Memberi lebih banyak dari yang kaya itu. Ibu mau ngomong apa? Dan saya menemukan ini bukan satu kali. Ada orang mengumpulkan uangnya. Hanya untuk bisa membantu pekerjaan Tuhan. Dia tabung, dia tabung. Lalu dia berikan. Habis itu dia tidak punya apa-apa. Kisah Meri dalam pendistribusian Alkitab. Adalah kisah anak yang dengan teliti terus bekerja mengumpulkan uang hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Hanya untuk punya satu Alkitab. Itu hanya menginspirasi. Munculnya lembaga percetakan dan pendistribusian Alkitab. Wow. Bukan pendeta. Dan saya menemukan banyak sekali kekayaan pada umat itu. Terlalu banyak kemiskinan pada pendeta. Karena rajin mengumpulkan uang. Malas mendistribusikan. Demi mengejar status. Miris juga ya. Kadang-kadang dunia ini memang berjalan terbalik. Nah oleh karena itu apa yang dikatakan di dalam bagian ini? Bahwa kamu yang sudah kaya dalam segala aspek tadi. Oleh karena apa? Kristus yang mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak mati, menyatakan kasih karunnya menebusmu. Bagaimana yang kau bisa beriman? Bagaimana yang kau bisa merasakan kesukaan? Kesukaan Kristus. Yang menebus kita lebih dari apapun. Membuat kita begitu bergairah, begitu kuat. Salib. Membuat kita terikat ketat kepada dia. Mengalami kesukaan besar. Sehingga kemiskinan tidak lagi pernah mampu menindas. Sebaliknya kesukaan menindas kemiskinan itu. Saya kaya di dalam dia. Mati pun aku siap. Sehingga hidup Kristus mati keuntungan. Jangan miskin-miskin. Tidak problem. Cinta kasih kepada Allah jauh lebih besar. Dia bisa memberikan persembahan. Nah oleh karena itu, saudara-saudara. Penebusan Kristus di atas kayu salib lah. Yang membuat kita orang berdosa. Kere miskin payah itu. Menjadi kaya. Karena ditebus dan suci di dalam dia. Itu loh. Bukan urusan uang ini. Sekali lagi perhatikan bukan urusan uang. Kalau orang kaya, orang diberkati. Orang diberkati kaya. Maka Kristus adalah orang yang paling tidak diberkati. Karena paling miskin. Dan tidak bisa memberikan perbaikan ekonomi pada ibunya sendiri. Bahkan dalam matinya di atas kayu salib. Dititipkannya ibunya. Supaya diurus oleh Yohanes, muridnya. Ibu, ini anakmu. Nah, ini ibumu. Urus dia. Itu bahasanya. Rasul-rasul adalah orang paling miskin. Akhir dari para Paulus. Menjadi tahanan kota di rumah. Hanya disewakan satu rumah. Sampai mati pun dia tidak punya warisan. Untuk bisa ditinggalkannya rumah. Untuk keluarga atau sanak saudaranya. Apa saudara mau berkata mereka tidak diberkati? Wow. Saya cemburu terhadap rasul-rasul. Mengalami kesulitan, kepahitan, kegetiran yang begitu luar biasa. Dalam kedekatan dengan Tuhan. Banyak hal yang berat saya rasa. Tetapi saya rasa saya terlalu amat sangat enak. Berbanding dengan mereka. Saya belum dapat pripilis anugerah. Mengalami apa yang mereka alami secara penuh. Saya jelas. Saya cemburu. Tapi saya tahu belas kasihan Tuhan. Pada tiap anaknya. Unik pada dirinya. Bagaimana perjalanan mereka mengakumkan? Kita mestinya belajar mencintai. Menemukan kekayaan yang sejati itu. Kekayaan yang tidak akan pernah mengalami defisit. Kekayaan yang tidak akan pernah berubah. Oleh karena itulah sebagai orang tebusan. Kita harus menjadi orang yang terus bergerak dalam hidup. Namun sebaliknya. Ini sepertikan. Namun sebaliknya. Menjadi pemikiran paling penting dalam kita. Bahwa kita yang menjadi kaya di dalam iman. Tetap saja miskin di hadapan Tuhan. Ini perlu juga ya. Supaya kau jangan ponga lalu besar kepala. Nah itulah yang berlaku di dalam Matius. Di kotba, di bukit maupun di lukas. Berbagi lain kau yang miskin. Susur aku yang kekasih. Bagaimana orang miskin bisa berbahagia. Apalagi bentuknya adalah makarios. Sekarang bukan nanti. Orang yang miskin. Kenapa harus bahagia? Karena mereka yang punya kerajaan sorga. Kapan? Sekarang. Dan kau sedang menuju ke sana. Sehingga tensis yang dipakai di dalam kata. Berbahagia. Bukan nanti di sorga. Di sini di bumi. Bagaimana bisa? Penebusan Kristus. Yang sudah memperkaya engkau. Tapi ingat. Dalam kekayaanmu. Engkau tetap miskin di hadapannya. Jadi cari terus kekayaan yang ada padanya. Apa? Cinta kasihnya. Pengabdiannya. Sehingga Paulus berkata. Jangan lagi berpikir perkara yang dibawa. Pikirkan perkara di atas. Hiduplah. Seperti Kristus hidup. Nah itulah kemiskinan yang terus kita kerja. Sama seperti saudara kerja kantor. Lalu usaha bukan? Lalu kita kerjakan usaha kita. Supaya kita mencapai keberhasilan. Kalau anda mau berkeringat untuk pekerjaan itu. Mengapa engkau tidak mau berkeringat untuk Kristus yang memberikan cinta kasih salib itu. Kalau engkau mau berkeringat. Untuk menjamin isi perutmu dan tempat tinggalmu. Mengapa engkau tidak mau berkeringat untuk surga itu. Kekekalan itu. Ayo dong bersifat fair. Betul gak? Kerja keraslah di keseharian kerjamu. Supaya kau jadi model bagi orang lain di sekitarmu. Tapi bekerja keras juga lah. Untuk kerajaan Allah. Supaya hidupmu berkenan. Dan tampak. Sebagai orang yang memang sudah mendapatkan kasih karunianya. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kita dulu miskin. Berdosa. Tak punya apa-apa. Lalu diperkaya oleh dia. Sesudah kita kaya. Jangan lupa diri. Di hadapannya. Engkau tetap miskin. Maka tambah-tambahkanlah hartamu. Yaitu cinta kasih. Kebenaran. Semuanya. Supaya makin kaya lah engkau. Itu sebab orang miskin di hadapan Allah mempunyai kerajaan sorga. Mereka lah pewarisnya. Karena dalam hidup mereka tidak ada kata henti. Kecuali mengumpulkan. Apa yang mesti. Yaitu apa yang Tuhan perintahkan. Itu istilah Paulus. Hidup adalah Kristus. Hidup bukan soal aku. Hidup soal Kristus. Hidup soal bagaimana melakukan kehendaknya. Sesudah aku yang kekasih. Pergulatan pertandingan dalam kehidupan seperti ini. Patut untuk terus menerus. Menguasai seluruh aspek hidup kita. Akan membuat hidup kita mempunyai makna yang luar biasa. Percayalah. Di dalam percayamu yang penuh kepada Tuhan. Engkau akan kuat dan tangguh. Engkau tidak akan ambruk dalam menghadapi berbagai hal. Dan kita akan melihat. Kepuasan sejati. Ada di dalam dia. Saya bersyukur punya teman banyak. Saya bersyukur berurusan dengan orang yang paling atas sampai yang ke paling bawah. Saya berdiskusi. Baik dengan orang yang jenderal maupun yang cuma sersan di bawah. Tahu kakak kalian? Kesimpulannya sama. Di atas, di bawah, sama saja. Lagi nanya, Pak. Doakan, Pak. Saya punya problem. Kaya raya. Biasa-biasa. Sama saja. Itu juga masalahnya. Lalu apa yang bisa membuat engkau lepas dari semua persoalan? Kalaupun engkau miskin jadi kaya, engkau hanya lepas dari persoalan besok mau makan apa? Karena banyak makananmu. Engkau hanya lepas dari urusan perutmu dan tempat tinggalmu. Tetapi tidak dalam ketenangan batinmu. Karena itu, perkayalah dirimu dengan cinta kasih Kristus Tuhanmu. Supaya dengan demikian, kuatlah engkau di hari-harimu. Maka makin puaslah hidupmu. Saya bersyukur ketika Alkitab memberikan uraian menarik. Pengkotbah berkata ketika orang bekerja keras. Lalu berhasil dalam kerjanya kaya raya. Tapi mereka tidak mengenal Tuhan. Padahal Tuhan yang memberi kekayaan pada mereka. Tapi siapakah anak manusia? Tak mampu menyadarinya. Gila itu dalam setengah mati. Dan mereka lupa ketika mereka bisa menikmati enaknya rasa makanan. Itu pun anugerah Tuhan. Sudah lah kalau lagi sakit makan apa saja kagak enak ya. Rasanya pahit lah kagak ini lah kagak itu. Aduh pengen banget tapi gak bisa tuh. Dikasih, gigit ya pahit juga karena lagi sakit. Tapi begitu sehat apa saja enak. Masih putih sama garam juga jadi. Ada kondisi-kondisi yang patut kita syukuri. Waktu ada di kampung lapar, nasi putih sama garam sangat berarti. Ada kondisi yang perlu hati-hati. Ketika banyak makanan, nafsu makan gak ada. Itu menyakitkan. Saya kadang-kadang kalau pergi pesta ada acara ini. Kadang-kadang linglung juga ya. Apalagi kalau pas kita pulang, gila tuh. Waduh sisanya. Buset-buset kita bilang. Rasanya pengen bawa. Tapi bawa taruh rumah juga. Gak habis juga. Jadi saudara-saudara, akhirnya limited sekali kita ini ya. Limited sekali. Mau makan apapun limit. Semua serba limit. Terbatas. Maka kekayaan yang tidak terbatas cuma satu. Ketika Kristus hidup di dalammu. Dan yang kau tidak akan pernah puas untuk mengejar kekayaan itu. Supaya makin kaya-makin kaya. Dengan cara apa? Makin banyak menolong, makin banyak bertindak, makin banyak bekerja untuk Tuhan. Itu sebab saya selalu berkata, jangan pernah menghitung apa yang sudah kau kerjakan kepada Tuhan. Tapi belajarlah menghitung apa yang belum kau lakukan. Karena kalau kita melayani Tuhan sudah semestinya. Tidak perlu kau bangga. Tapi apa yang belum gelisahlah. Karena seharusnya kau mengerjakannya. Jangan pernah hitung apa yang sudah kau lakukan. Hitung apa yang belum. Tuh aku pada Tuhan selalu sama. Kalau aku tanya orang, Pak apa cita-cita Bapak Tuhan? Cuma satu. Kiranya dia izin karena aku punya energi dan terus melayani dia. Dan kalau boleh dalam pelayananku itu pada akhirnya dia mau panggil ya terserah. Jangan terlalu lama-lama lah. Ya. Lagi pelayanan daerah udah tua kesel, yo ketepuk-pluk jatuh mati ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai aku mati di lapangan golos ya. Kagak enak ceritanya nanti. Karena pendeta. Pendeta Bikman Sirait mati ketika memukul. Bola pertama ke depuk-pluk. No. Belajar mencintai dia dan melakukan keendaknya. Memang bukan perkara mudah. Karena omong kosong kalau saya tidak punya ingin ini, ingin itu. Pasti ada. Dan itu selalu mengganggu pikiran. Tapi berjuang. Itulah kehidupan orang percaya. Oleh karena itu saudara-saudara. Kristus. Telah membuat kita menjadi miskin. Tetapi apa yang dikatakan Paulus tadi juga menarik. Miskin di hadapan Kristus kita harus terus memperkaya diri. Dia menjadi miskin karena kita berdosa di tebusnya. Sesudah di tebusnya kita orang miskin harus terus merasa miskin. Di hadapannya untuk mencari. Jadi jangan ribut miskin materi. Ributlah kalau kau miskin rohani. Saya suka Alkitab ya. Tidak mungkin orang benar menjadi peminta-minta. Ya memang benar sih. Tidak mungkin itu. Ada orang bilang mungkin Pak buktinya si Anusi ini. Perhatikan. Kalau kau orang benar pasti kau orang rajin. Kalau kau orang rajin pasti kau orang pinter. Mungkin kau tidak jadi manajer tapi kau office boy yang pinter. Bisa ngerti maksud saya. Tidak mungkin kamu lapar. Karena kamu rajin kerja. Tanam apapun bisa hidup. Siapa bilang? Saya setuju kalimat itu. Tapi bukan orang benar yang tidur-tidur lalu roti datang sendiri. Anak Tuhan itu luar biasa. Tidur pun diberikan roti. Betul rotinya ada di kantormu. Ambil. Tidur tidak pergi kau ke kantor. Tidur tidak kau makan roti. Tapi dia menyediakan rejeki bagimu. Nah ketika Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 tadi. Ayat 10. Hebat. Nah disini dia berkata. Aku kami orang miskin namun memperkaya banyak orang. Loh kan tadi Tuhan bilang kita kaya. Apa kita miskin? Jadi kaya. Dan dia yang kaya jadi miskin. Jelas kan bukan angka. Karena Paulus bangga dengan kemiskinannya. Dalam kemiskinannya dia bisa memperkaya orang lain. Ini kan memanipulasi kalau bicaranya adalah rupiah. Mengerikan bukan? Lain sama sekali. Di perikopnya beda. Di surat Korintus keseluruhan. Makin bumi langit bedanya. Makanya Paulus mau mengingatkan pada orang. Kalian pikir kalian sekaya apa. Kami memang miskin. Tapi memperkaya banyak orang lain. Karena dia membawa orang mengenal Kristus. Dan dia tidak pernah berhenti pelayanan. Di Korintus ada banyak orang-orang yang mensindir, memanfaatkan, menghantam Paulus. Lalu cerita Paulus itu payah pelayanannya. Buktinya masuk penjara. Mana diberkati orang miskin? Sakit-sakitan. Memang Paulus ada sakit. Paulus itu memiskin. Mana buktinya Allah menyertai. Lalu Paulus berkata. Kalian tahu di kemiskinan kami. Kami memperkaya. Sebagai orang berduka cita. Karena hidup di tengah tekanan. Kami adalah orang yang paling bersuka cita. Absolutely paradox. Itulah hidup Kristen. Di mana kekayaanmu? Di kemiskinanmu. Ketika kau merasa miskin di hadapan alammu. Disitu yang kau menemukan kekayaanmu. Di mana kebahagiaanmu? Di penderitaanmu. Ketika kau menderita karena kebenaran. Disitulah kebahagiaan. Kan itu jangan heran kalau rasul-rasul berkata. Bersyukur kami boleh mengalami drita. Mereka bergembira. Karena hari itu mereka dianiaya. Mereka merasa mereka sudah boleh terhormat. Menikmati perjalanan bersama Kristus. Kaget-kaget kita bacanya ya. Itu yang kita paling gak pengen. Kadang-kadang saya pikir-pikir. Saya juga dulu kalau berdoa kan. Hancurkan musuh-musuh itu Tuhan. Patahkan kakinya kan begitu ya. Lumpuhkan dia. Habiskan dia. Saya senang kalau ngeliat yang membenci saya. Jatuh hancur babak belur. Tapi kebenaran mesti berkelahi lagi dengan hati. Aduh Tuhan. Sakit amat sih ngikut Tuhan. Berat amat sih. Sulit amat sih. Tapi kita mesti belajar. Sudah-sudah aku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah. Ia telah memperkaya banyak orang. Rasul pun begitu. Begitulah seharusnya kita. Kami orang tak bermilik. Sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kalau kau cuma memiliki uang. Punya rumah sepuluh. Punya uang berapa puluh triliun. Ingat. Akan musnah itu. Tapi kami memiliki segala sesuatu. Di sini dan nanti. Aduh gimana ceritanya ya. Karena di sini kami dipeliharanya. Nanti kami bersama dengan dia. Hei kau yang kaya-kaya kau lupa Tuhanmu. Di sini kau kaya raya. Nanti di sana kau akan dihukumnya. Dan jangan lupa. Ketika kau di sini kaya raya. Itu pun karena kemurahannya. Aduh. Bukan dia tidak berdaya untuk menghabisi orang kaya di dunia ini. Tapi dia mau orang kaya menjadi penggoda bagi orang-orang yang setia. Bingungnya. Karena terlalu banyak orang jatuh karena hal itu. Nah saudara-saudara hati-hati. Oleh karena itu menjadi amat sangat jelas betapa salib Kristus telah mengubah nilai kaya dan miskin. Salib Kristus telah mengubah nilai bahagia dan tidak bahagia. Sehingga kita tidak terjebak lagi pada perangkap ekonomi. Tapi spiritual. Kenapa dulu Yesus mengangkat seorang. Seperti Daniel Sadrak Mesa Abednego berkarya di Babel. Kenapa Kristus mengangkat seorang Yusuf yang dibuang jadi budak lalu menjadi penggawa penting di Mesir. Kenapa cerita itu di PB gak nongoleh. Yang ada rasul-rasul dipanggil ikut Yesus babak belur hidupnya. Secara fisik. Beda bumi langit loh. Lain sekali. Sakeus yang ikut dia separuh hartanya ludes. Lain sama sekali. Karena memang semangat PB adalah semangat pengorbanan Kristus. Temukan. Selalu ingat apa yang saya katakan. Kaya bukan dosa. Tapi jangan lupa miskin bukan aib. Dosa atau aib adalah ketika kau tidak tahu dari siapa sumber berkatmu. Dan yang kau tidak tahu bersyukur atas itu. Dan yang kau lupa siapa dirimu. Jalan nih hari-harimu. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tuh orang kerja rajin, kerja keras, jujur, baik. Tuhan juga berkati kan ya. Masa Tuhan gak buka jalan bagi dia. Tapi ingat itu bukan terpenting. Seharusnya ketika engkau mendapatkan berkat rupiah. Bukan rupiahnya ini yang penting. Tapi bagaimana Tuhan menolongmu mendapatkan itu. Itu yang penting. Tapi orang lupa. Ininya penting. Tuhan nolongnya dia gak penting. Makanya akhirnya matanya uang lulu, uang lulu. Dan akhirnya uang terus. Saya bersyukur kepada Tuhan bisa menikmati tiap apa yang saya punya. Saya kan selalu cerita kalau mobil saya di uang ini ceritanya ini cerita. Semua bercerita. Jadi kalau saya duduk mobil lihat. Thanks God. Saya duduk di rumah saya, saya lihat ada ceritanya semua. Thanks God. Baru saya makin ngerti. Gak penting rumah itu sebetulnya. Gak penting mobil itu. Tapi penting. Bagaimana Tuhan menolong aku menikmati. Sehingga aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sehingga aku lagi kesel jengkel. Ada gini, ada gitu. Sudah gak kendor. Lalu pikir lagi malu. Aduh ampunnya aku Tuhan. Kenapa ya? Bangun lagi. Saya makin ngerti. Menikmati persyukutan itu dengan Tuhan. Sehingga tidak terikat pada apa yang kita miliki. Jalan itu. Sebagai fasilitas hanya untuk melengkapi apa yang mesti kita kerjakan. Kemenangan atas kemiskinan. Gereja yang biapes. Gereja yang benar. Itu bebas dari kemiskinan. Dari kemiskinan ekonomi. Karena kekayaan rohani jauh lebih besar. Itulah jemaat semirna. Perhatikan. Gereja yang benar bebas dari kemiskinan. Pak, maksud bapak nanti gerejanya gak ada yang miskin? No, 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 no. Miskinmu itu tidak ada artinya. Kalau kau mengerti besarnya, kayanya, kasih, karunianya. Maka kalau dibilang bebas dari miskin adalah tidak ada orang benar merasa dia miskin. No. Maka tidak ada orang benar dari minder hanya karena ketemu orang kaya. No, 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 no. Bukan itu. Benar itu lo punya nilai. Penting kita pegang itu. Penting kita lakuin ini. Benar itu. Sehingga di dalam bagian seperti ini, kita perlu untuk memahami bagaimana menempatkan diri kita dengan tepat. Kita perlu memahami bagaimana seharusnya kita berjalan dalam kehidupan kita. Itu sebab kemudian wahyu di pasal yang kedua mengungkapkan apa dan bagaimana pergumulan orang-orang di semirna. Dikatakan di dalam wahyu pasal 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Namun engkau kaya. Waduh. Ini Yesus ngomong apa terhadap gerejanya? Semirna memang miskin secara ekonomi. Kenapa? Karena orang-orang di semirna disuruh pergi ke tempat patung Kaisar Tiberius. Suruh nyembah. Enggak mau melawan semua. Tidak bisa. Hanya Allah yang patut disembah. Kaisar marah. Ini juga pemerintah setempat lebih marah lagi. Mati. Nanti kalau sampai pusat kita dianggap memberontak, repot. Hajar mereka. Cara mengajarnya gimana? Isolasi secara politik. Hak politik mereka dicopoti. Isolasi lagi secara sosial. Secara ekonomi. Mereka jual gak ada yang mau beli. Mereka beli gak ada yang mau jual. Lalu orang selalu cita. Nanti kalau kita dikasih chip 6-6. Gak bisa beli gak bisa jual. Bodoh setengah mati kamu. Semirna sudah mengalami ini. Tengeng sekali kalau orang Kristen sekarang ribut. 2000 tahun kemudian. Itulah repotnya kalau baca Alkitab sepotong-sepotong dan tidak baca semua. Pasal 2 sudah terjadi. Cips itu nanti pasal 13. Masih di ujung sana pasalnya. Semirna ngalamin. Miskin mereka. Padahal itu kota kaya. Sampai sekarang pun Semirna masih cukup kaya. Tapi bagaimana mereka miskin? Mereka bukan malas. No. Mereka bukan bodoh. Tapi mereka ditekan. Hak politik dicopot. Hak sosial mereka dihabisi. Tapi Tuhan Yesus bilang apa pada gereja Semirna? Namun engkau kaya. Ingat gereja bebas dari kemiskinan. Orang yang miskin dan hanya menggerutuk miskin itu orang kurang beriman. Maafkan saya. Kalian boleh pulang dan mikir sendiri. Bapak jangan gitu dong pak. Siapa sih yang gak susah miskin? Siapa sih ini? Sekarang aku kasih tau kau. Siapa sih yang gak bahagia kalau Kristus dekat hatinya? Lalu kuat mana? Pengaruh kemiskinanmu yang membuat kau sulit untuk menikmati ini dan itu. Dengan cinta kasih Tuhan dalam hidupmu. Ayo besar mana? Berani kau bilang besar pengaruh dari kemiskinan? Itu pertanda yang kau tidak kaya dalam keimanan bukan? Karena itu perkayalah imanmu. Janda miskin itu tidak jengeng. Dia tetap memberi. Bagi saya kalimat itu menampar kita banyak sekali. Kemenangan karya salib itu luar biasa. Cinta kasih yang berkobar-kobar dalam batinnya. Membuat dia memberi. Wow. Hebat sekali ya. Sementara imam-imam dengan jubah mewanya hanya tahu meminta. Perbuluhan kasih kalau gak kau mencuri uang Tuhan. Semua ditakuti-takuti supaya nyetor. Lalu imam itu muncul dengan luar biasa. Makan dengan rakusnya. Mereka memperkaya dirinya. Sampai itu mencungkir balikkan. Meja-meja penukaran uang yang ada di baik Allah. Kristus murka terhadap para imam. Nah jadi saudara-saudara. Kita adalah orang yang diperkaya oleh cinta kasihnya. Jauh lebih besar dari kemiskinan apapun. Itu sebab gereja bebas dari kemiskinan. Tidak sama dengan semua orang ke gereja kaya raya. Bukan. Gak ada itu. Kami memang miskin tapi memperkaya banyak orang. Itu kalimat Paulus. Yesus berkata kepada gereja di Smyrna. Aku tahu kemiskinanmu tapi engkau kaya. Waduh. Saya pikir kita mesti melompat ke sana sesuatu. Kita harus berani ke sana. Saya tiap kali pergi ke daerah. Kalau pulang itu udah semangat nyiput kobar-kobar. Tapi kadang-kadang saya juga sadar. Sebulan, dua bulan, tiga bulan lalu kegiatan ini itu. Kadang-kadang mengendurlah gitu. Saya merasa loh. Aduh Tuhan ini kacau nih. Doa lagi. Berapa kuatnya daya tarik dunia. Begitulah orang miskin ini lalu lihatnya dunia melulu. Terhukumlah dia. Orang punya akunda. Orang bisa akunda. Wah itu terus yang dipikirinnya. Lupa dia cinta kasih Tuhan. Tapi orang yang benar jalannya. Selalu diingatnya cinta kasih Tuhan. Masa kecil itu. Masa kecil itu buat dia. Wow. Ayo kita berposisi yang tepat. Menang. Atas kemiskinan itu. Oleh karena itu suara-suara yang kekasih. Sebaliknya dengan mereka jemaat Laodioquia dalam Wahyu Pasal 3 digambarkan menarik. Dalam Wahyu Pasal 3 ayat yang ke-17 ini penting untuk kita pikirkan. Hei orang-orang di Laodioquia. Karena engkau berkata. 3.17. Aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan. Karena engkau tidak tahu. Engkau melarat. Engkau malang. Engkau miskin. Engkau buta. Engkau telanjang. Jemaat Laodioquia memang jemaat kaya. Wal Hitam sangat terkenal di sana. Tampaknya orang Kristen itu bulu gitu luar biasa bisnisnya. Sehingga gereja Laodioquia mau bikin KKR. Mau bikin konser. Bikin apa saja. Jempolan. Karena berhasil semua. Hebat. Dia bisa datangkan banyak orang. Karena dia punya banyak uang. Bikin rame gampang. Saya bisa undang kawan saya ke sini. Lalu saya bilang kasih tahu di kantor ya. Lu yang kotba. Semua staffnya juga hadir di sini. Yang perlu bisnis sama dia kalau saya kasih tahu juga akan datang semua. Kontraktor giliran di situ. Tapi mau ketemu dia. Karena katanya ketemu pengusaha kalau di gereja. Mendadak baik semuanya. Jadi enaknya di gereja aja lebih cariin kontrak. Biar mulus. Bisa saja gini. Tapi mereka cari Tuhan. No. Mereka pasti cari pengusaha besar ini. Bukan Tuhan. Karena itu carilah Tuhan. Bukan orang. Laodioquia rasa hebat. Tapi Tuhan bilang apa? Kau miskin, buta, telanjang. Sayang kau tidak tahu dirimu. Tapi memang mereka kaya materi lho. Bisnis wall hitam membuat mereka kaya raya luar biasa. Itu Laodioquia. Saya paling suka kalau pergi. Lalu belajar betul-betul memahami teologi. Lalu melihat geografis itu menyenangkan setengah mati. Kau pikir ya Tuhan. Hebat lho. Saya makin hari makin menyadari betapa kotba di Alkitab ini. Surat-surat ini semua. Sangat membumi. Kalau kita tahu konteks lokasinya. Benar juga ya. Hebat sekali lho. Hebat, hebat, hebat. Tepatnya setengah mati. Baru saya pikir-pikir. Orang zaman itu pasti sangat mudah mengerti ini. Hanya sayang mereka memang tidak mau mendengar. Dan menutup hati. Itulah yang membuat orang tidak tahu. Dan bukan karena kebodohan. Kemenangan salib atas kemiskinan. Adalah kemerdekaan. Dan jadi kemenangan besar. Saya kasih contoh. Jangan bilang miskin. Saudara. Sejujur-jujurnya kalau kita di dalam Tuhan. Tuhan bilang kalau kau percaya pada aku. Berarti kita dosanya ditubus ya. Kalau percaya pada Yesus kita masuk sorga enggak? Masuk ya. Saudara yakin enggak sorga lebih bagus dari dunia ini? Halo? Yakin. Saudara pengen enggak ke sorga itu? Pasti pengen sekali. Apalagi kalau kita ngeliat hidup sehari-hari ya. Apalagi kalau pas patah hati. Pasti rasanya ambillah aku Tuhan kan begitu kan? Lagi problem berat itu paling enak doanya. Tuhan ambillah aku. Tapi kalau lagi seneng-seneng sih biasanya. Tuhan kalau boleh tunda ya. Tapi bukan juga enggak mau. Pengen tetap. Tapi sejujur-jujurnya lah. Di jalan hari hidup ini. Makin dekat sorga artinya dekat kematian. Tetap aja kita ketakutan. Sebetulnya cinta kita itu berapa sih? Iya. Kalau kita merdeka. Mestinya kan mati enggak takut. Nah kalau mati enggak takut. Hidup juga kan mestinya enggak perlu takut apa-apa kan? Ngapain kau takut miskin? Oh mati aja kau enggak takut kok. Kok miskin takut? Lucu sekali. Tapi nyatanya kan begini Pak. Kita kan masih manusia. Apa ngakpon itu yang menarik ya? Kita kan masih manusia. Yang bilang kau robot siapa? Pertanyaannya kau manusia apa? Manusia kenal Kristus apa bukan? Itu persoalannya. Kalau kau bilang kau manusia kenal Kristus. Iya kenal Kristus. Tapi kan enggak bisa Pak. Ya kau tanya rasul itu. Kenapa mereka bisa? Baca Alkitab itu. Jelas kok. Jadi lebih bagus kau marahi dirimu. Jangan kau marahi lingkunganmu. Habis saya kan enggak kaya. Habis kan saya enggak kaya. Kenapa kau marahi dirimu? Kenapa aku enggak seperti mereka? Mereka itu kan fakta. Mereka itu sejarah. Mereka itu bukan dongeng. Iya kan saudara-saudara ya? Nah oleh karena itu saudara-saudara. Kemenangan atas kemiskinan adalah kemenangan yang melampaui. Yang membuat nilai berubah total dalam hidup ini. Kalau orang Kristen bisa bahagia di penderitaan. Apalah sulitnya kaya di kemiskinan. Wah. Saya jelas pada rasul itu. Gila hebat. Pengen. Kirin Tuhan terus memampukan aku. Melangkah ke sana. Kita akan kemenangan atas kemiskinan. Karena itu tidak ada lagi. Kita harus belajar. Tidak lagi menjadi umat pecinta materi. Yang rela diperbudak demi materi itu. Apalagi engkau menjadi raja tega yang menghalalkan segala cara. Demi mempercepat hasil usaha. Demi Tuhan yang hidup. Bergeraklah. Cepat. Tapi bukan berusaha dapat hasil cepat. Itu dua hal yang berbeda ya. Bekerja itu cepat. Tapi kadang-kadang hasilnya Tuhan juga kasih. Tidak mengapa. Kalau itu rezeki yang Tuhan sediakan untuk kau. Tidak ada yang bisa rampokin. Tapi bersifat disiplin tegas. A untuk A. B untuk B. Tegakkan hukum yang benar. Saya suka Alkitab. Jangan jadi orang Kristen yang konyol. Paulus itu hebat. Penuh cinta kasih. Mengakti tidak hitung-hitungan uang. Tapi dia menggugat. Ketika dia sebagai orang Roma di hukum campuk. Saya warga negara Roma kenapa dicambuk? Wah sampai stress itu pemerintah daerah. Salah. Eksekusi. Tapi kesadaran hukumnya. Kesadaran politik. Kesadaran sosialnya. Keren. Nah itulah orang Kristen. Jadi dia itu tidak punya uang. Bukan karena bodoh tolol gak bisa kerja. Bukan kan? Karena memang bukan pilihannya. Bisa nanggap ya. Kalau imam lebih kaya lalu rasul lebih miskin. Bukan karena rasul tidak bisa seperti imam itu. Tapi itu bukan pilihan mereka. Mereka gak terpanggil untuk ngumpulin uang itu. Itu loh. Kalau mau mereka bisa kok. Orang cerdas. Oleh karena itu jangan lagi menjadi pecinta materi yang rela diperbudak. Ingat. Kaya bukan dosa. Tapi miskin bukan aib. Yang kedua. Belajarlah menjadi umat yang setia. Melayani kerajaan Allah. Dan jadilah hamba kebenaran. Bukan hamba Allah. Semua akan ditambahkan Tuhan. Saya suka Alkitab. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua akan ditambahkan padamu. Tidak ada dibilang carilah rezekinya. Sebanyak-banyaknya. No, 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 no. Artinya kalau kau kerja. Konteks sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Berkat itu akan datang di hidupmu. Saya pembayar pajak yang baik. Mau buku, mau hitungan dagang. Saya lakukan. Jadi waktu saya mau bayar. Satu konsultan akuntan yang hitungi. Pak lu segini aja. Yuk kan pendeta. Memang sih kalau hitung gaji itu memang segitu. Tetapi saya rasa saya juga dapat berkat banyak. Dari sana, sini, sana, sini. Udah taruh lah. Tapi kan itu belum tentu. Dan bisa ada undang-undang pajak. Itu adalah pendapatan tidak kena pajak. Masuk di dalam rumusan itu. Gak apa-apa. Rasanya saya punya tanggung jawab pada negara ini. Saya mau belajar mencintai negara ini. Bukan hanya dengan kalimatku. Bahwa pajak itu dipakai gak biar saya urusan mereka. Tapi saya akan teriak untuk itu. Sudah rasa sudah saya putuskan segini. Naikin segini. Saya udah mau bayar. Selalu. Pak, sorry. Boleh gak apa-apa jangan bayar. Kenapa? Saya mau bayar pajak. Bukan, bukan. Maksudnya bayarnya tetap. Uangnya segini saya setuju. Tapi jangan bapak yang kasih. Maksudnya apa? Dia tanggung pajak saya. Saya bilang sorry loh. Tiap tahun gue naik. Gak apa-apa pak. Saya senang bisa ambil bagian. Gak bisa ngomongnya. Jadi rapi setengah mati tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan. Terus dibayar. Om yang kantor konsultan. Saya tinggal tiap tahun ambil rekab lapor. Saya cuma pikir kayak, Tuhan. Thank you. Banyak hal saya belajar. Oleh karena itu sudah saudaraku, saya bisa melihat, Tuhan gak pernah terlambat tolong kita. Belajarlah menikmati apa yang ada. Saya tidak sekaya banyak pendeta yang lainnya. Bahkan yang lebih junior dari saya, yang sebetulnya jam terbang dan area covernya gak selebar saya. Secara angka. Tapi kenapa rupiah dia lebih banyak dari saya? Karena saya mengerjakan banyak pelayanan yang keluar uang. Investasi waktu yang keluar uang. Tapi demi Tuhan yang hidup. Hidupku hari-hari menceritakan, aku bukan orang miskin yang susah. Tuhan memperkaya aku dengan banyak kawanku. Cukup angkat telpon. Pasti banyak yang bantu kalau saya susah. Tapi demi Tuhan yang hidup. Tuhan baik. Tidak perlu aku berteriak ke kiri ke kanan. Ia selalu menolongku dengan caranya. Masa ia tidak menolongmu? Saya percaya. Tapi tolong dong jangan. Enak apa, saya juga mau begitu. Eh nanti dulu. Jalan yang harus kau jalani. Kutinggalkan bisnisku. Dan tidak ku taati sedikitpun. Kutolak tawaran. Untuk aku jadi komisaris dalam bahagian perusahaan. Uang itu hilang. Bukan tidak menyesal hati. Kadang-kadang juga merasa bodoh, tolol. Kan kau enggak minta. Apalagi kalau ada kebutuhan. Tapi demi Tuhan yang hidup. Aku percaya. Dia akan menolongku. Dan aku sudah lihat itu. Jalanlah. Ambil lah. Jadilah di situ. Dan akhirnya. Jangan lupa. Ketika engkau menjalani kenda Allah. Engkau akan diberkatinya dengan caranya yang luar biasa. Dengan salib. Maka kaya materi. Bukanlah menjadi tujuan. Tapi kaya rohani. Itulah tujuan. Perhatikan. Dengan salib. Materi. Bukan lagi menjadi tujuan. Tetapi kekayaan. Rohani. Itulah tujuan. Tuhan akan tambah-tambahkan materi. Abiar bisnis Tuhan lahir. Tapi bisnis kita. Makin kaya. Makin kaya. Makin kaya. Dalam rohani. Bukan makin kaya. Makin kaya. Dalam materi. No, no, no. Forget it. Karena itu. Seberapa kaya pun engkau. Berdoa lah. Supaya engkau memperkaya banyak orang di hidup. Amen. Itu yang penting. Saya hanya bersyukur pada Tuhan. Kalau kita bikin sekolah di Kalimantan. Dan saya berdoa. Kirinya dia izinkan sekolah di Papua bisa berdiri. Kenapa? Itu kesempatanku. Boleh memperkaya banyak orang dalam hidupnya. Membawa mereka mengenal kasih Tuhan. Tapi untuk itu. Memang kehilangan banyak. Tidak mengapa. Apalah artinya uangku yang keluar. Berbanding dengan kasihnya padaku. Jahat sekali. Kalau ku anggap aku udah keluar uang nih. Terlalu banyak. Ngomong kosong. Saya tidak akan pernah berhitung berapa yang ku keluarkan untuk melayani dia. Tuhanku. Patut kita berhitung berapa uang yang kita keluarkan. Hanya untuk sebuah makanan. Tapi tidak untuk melayani dia. Biar Tuhan menolong kita. Dan kalian akan menikmati cinta kasihnya yang luar biasa. Kepuasan dalam kehidupan yang tak mungkin bisa kita punya. Yang tak mungkin bisa kita beli. Selamat menang atas kemiskinan. Kira-kira kalian calon pemenang atau sudah menang? Halo? Sudah? Sudah lebih dari pemenangnya. Puji Tuhan. Sudah siap kiri ya. Ya, lebih dari pemenang saya sebelum close ingat kalimat ini. Menarik loh ini. Ini jadi lagu kan ya. Lagunya salah konsep semua itu. Apalagi yang ngomong kotbah makin ngawur itu. Lebih dari pemenang adalah latar belakangnya. Siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Aniayakah? Kelaparankah? Pedangkah? Kematiankah? Tidak ada. Itu loh kalimatnya. Karena apa? Karena kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu bukan kamu sakit doain terus sembuh. Miskin doain terus kaya. Ada persoalan doain terus lewat. Tidak. Ditimpa kau dihajar, kau dihabisi. Tapi kau tetap memegang Kristus. Karena kau lebih dari pemenang. Mau? Wah keren. Seitulah senangnya aku jadi pendeta disini. Saudara ku. Jemaatku ini luar biasa ya. Terus semangatnya tumbuh. Semoga sama-sama lah kita satu perahu ke surga sana ya. Nanti saya absen. Yang anu mana? Yang anu mana? Yang anu mana? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi ingat. Lakukan. Step by step. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam geirah. Terus setia dalam pelayanan. Kita berdoa. Kita ambil waktu teduh pribadi. Berdoa secara pribadi. Bersyukurlah untuk berkat Allah dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk kesempatan yang diberikannya padamu. Dan ingatlah. Tidak ada kesempatan itu datang percuma. Tapi Tuhan punya maksud di sana. Tuhan mau memakai mu lebih lagi. Bersyukurlah. Tidak ada benturan, ada kesulitan. Jangan lupa. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tapi itu perlu untuk membantumu bertumbuh lebih lagi. Kalau hari-harimu, kemiskinan materi mewarnaimu, jangan gelisah. Lalu menjadi penipu apalagi pencuri. Karena Tuhan akan murka padamu. Jadilah orang jujur. Kerjalah sebagaimana mestinya. Tuhan akan menolongmu. Berlatihlah untuk bersyukur dan puas atas apa yang diberikannya. Jangan cemburu dan iri pada rejeki kawanmu dan mau mengambilnya. Kalau yang kau mau iri, irilah pada pelayanan-pelayanan yang dikerjakan para rasul. Dan ingin seperti mereka. Bapak di surga, terima kasih. Karya salib yang besar yang sudah memperkaya kami menjadi amat sangat luar biasa kaya. Bukan di sini sementara, tapi di sana di kekekalan menjadi perjalanan kami. Terima kasih. Hari-hari kami kau bikin, kau buat menjadi ukiran yang indah. Supaya makin hari makin mengerti keindah Tuhan hidup di dalamnya memulihakan Tuhan. Bapak di dalam surga, terima kasih. Kayak mau hidup seperti apa yang Tuhan mau berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan. Karena itu terima kasih. Mampukan kami menyadari, memahami, memaknai, memiliki kekayaan besar yang lebih dari kemiskinan apapun di kolong langit ini. Yang lebih dari derita apapun di kolong langit ini. Itulah membuat kami menjadi kuat dan tangguh di dalammu. Lebih daripada pemenang itu. Terima kasih Bapak di dalam surga. Biarlah semua kami menjadi manusia-manusia yang sadar bersyukur akan berkat Tuhan. Belajar menjadi pemberi dan bukan orang yang suka hitung-hitungan. Karena berkatmu lebih. Tapi buat kami bijaksana. Tak asal, tak menjadi salah. Supaya kami jangan kena pada hukumanmu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus-Kisus Tuhan kami serahkan diri kami, hidup kami, gereja-Mu. Rekan pekerja pengurus seluruh jemaatmu yang sakit Tuhan jamakan. Berikan kekuatan penghiburan, kesembuhan. Namun lebih daripada itu di tengah pergumulan mereka. Biar mereka terus berrelasi dengan Tuhan. Makin dekat. Begitu pula rekan-rekan lain. Jatuh bangun di hari-harinya. Kuatkan dan ajar untuk selalu memandang pada salimu.